Dua relawan peserta aksi jahit mulut dari gerakan anti korupsi gang Jambi hingga kini masih bertahan di depan gedung kejati Jambi. Mereka mengancam akan bertahan hingga tuntutan mereka dipenuhi pihak kejaksaan. Kondisi dua relawan yang melakukan aksi nekat tersebut terlihat lemah, dikarenakan mereka hingga kini tidak makan maupun minum sejak Senin kemarin. Koordinator gang Ade mengatakan aksi jahit mulut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pihak kejati Jambi yang menangani sejumlah kasus korupsi diantaranya melibatkan kepala daerah dan mantan kepala daerah. Mereka menilai kasus tersebut tidak berjalan. Ade mengungkapkan kasus Damkar yang diduga melibatkan dua kepala aktif Vietni Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekda Kota Jambi tahun 2004, serta Bupati Batanghari Abdul Fatah yang juga terlibat dalam kasus yang sama. Gang mendesak agar kejati Jambi segera memanggil dan memeriksa dua kepala daerah tersebut, karena tidak ada alasan lagi bagi korupsi diaksa untuk tidak mengambil tindakan. Mengingat MK sudah memutuskan pemeriksaan kepala daerah tidak lagi menunggu izin presiden. Dari data yang diperoleh gang, kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani kejaksaan ada 42 kasus sejak tahun 2007. Namun hingga kini, gang menilai kasus tersebut tidak ada kejelasan bagai hilang di telan bumi.